Anak Harimau Jilid 1. Kuburan kuno di tengah hutan. Matahari bersinar cerah menyoroti telagawan yang oh yang beriak karena hembusan angin, udara tampak cerah dan bersih, udara di musim gugur memang terasa lebih nyaman dan semelir. Sebuah perkampungan nelayan berdiri di tepi telaga, rumah bambu yang berjajar di antara sela-sela dedaunanan hijau tampak berderet memanjang menampilkan suatu pemandangan yang indah. Sepanjang bendungan tampak jala yang dibentangkan di bawah terik matahari, nona-nona muda duduk berkumpul di bawah pohon yang rindang sambil menambal jala-jala yang robek. Kaum wanita dan ibu-ibu sedang mencuci pakaian di tepi telaga, sedang anak-anak saling berkejaran diiringi teriakan dan jeritan gembira. Saat itu, sekumpulan gadis nelayan sedang duduk berkerungun sambil membicarakan seorang tamu dari utara yang menginap di rumah Tio Lopek, seorang kakek yang ramah bersama seorang gadis yang cantik dan seorang anak lelaki berkulit hitam. Tampaklah seorang gadis nelayan berbaju hijau yang berambut kepang, sambil menghentikan sulamannya memandang ke arah seorang gadis berbaju kembang-kembang di hadapannya sana, kemudian berseru. Enci Incun, nampaknya sahabat dari Tio Lopek adalah seorang yang berwajah hoki, coba lihat rambutnya yang putih, jenggotnya yang berwarna perak, kalau berjalan halus dan lembut, tidak seperti Tio Lopek, mana matanya segede jengkol, alis matanya tebal, kunisnya malang melintang, hiih, mengerikan. Ah ah ah, jiniu, masa kau tidak tahu? Tio Lopek kan seorang jago silat sedang tamu dari utara ia orang sekolahan, tentu saja berbeda, salah seorang nona bercelana hijau. Seorang nona berumur 5-16 tahun lainnya ikut menimbrung dengan wajah serius. Aku rasa tamu dari utara itu pun seorang ahli silat, buktinya setiap kali ketiga putra Tio Lopek beradu silat dengan si bocah jaliteng dari utara itu, yang kalah selalu ketiga putra Tio Lopek. Yee a a, yee a a, betul, apa yang dikatakan adik Kim Hoa memang benar, gadis nelayan yang bernama Ing Chun itu berseru cepat, apalagi sinona cantik dari utara itu, mana bajunya serba merah, cantik lagi, ha kekatnya seperti cabai merah. Sekali melompat ke atas, atap perumah orang pun dilalui. Belum habis dia berbicara, mendadak dari arah dusun sana terdengar suara bentakan gusar. Diikuti sekumpulan anak-anak desa bersorak-sorai dan berlarian menuju ke dalam hutan bambu di tepi dusun. Nona-nona nelayan itu segera melongok bersama ke arah hutan bambu, kemudian salah seorang di antaranya berseru sambil tertawa. Nampaknya ketiga orang putra Tio Lopek lagi-lagi menantang si jaliteng untuk berdual. Belum habis dia berbicara, sorak-sorai anak-anak dusun itu kembali berkumandang dari balik hutan bambu. Mendengar sorakan itu, nona-nona nelayan itu saling berpandangan sambil tertawa, seakan-akan mereka berkata. Sudah pasti Tio Tio Akeng anaknya Tio Lopek kena dibanting lagi oleh si jaliteng. Mendadak mencorong sinar terang dari balik mati seorang nona nelayan, lalu jeritnya kaget. Hei, coba kalian lihat. Ketika semua orang berpaling, tampaklah dari atas tanggul telaga lebih kurang puluhan kaki di depan sana, muncul sesosok bayangan kecil yang mengenakan jubah panjang. Tapi oleh karena ilalang yang tumbuh di sekitar tanggul amat tinggi dan bergoy yang terhembus angin, Maka bayangan itu tidak nampak jelas, tapi mereka yakin kalau orang itu adalah seorang sekolahan dari kota, sebab di seluruh dusun nelayan itu tak pernah dijumpai ada orang yang mengenakan jubah panjang. Lambat laun bayangan itu makin mendekat, sekarang baru terlihat jelas, ternyata bayangan kecil itu adalah seorang bocah lelaki berbaju biru. Bocah lelaki itu berusia 5-16 tahunan, berwajah tampan dan bergigi putih, tubuhnya tegap dan mukanya ganteng, sungguh nampak menarik hati. Terutama sekali sepasang biji matanya yang jeli, penuh dengan pancaran sinar kecerdasan. Ujung bajunya yang berwarna biru berkibar terhembus angin, sedang sorot matanya yang jeli memandang ke sana kemari, agaknya dia sedang menikmati keindahan alam di sekitar telaga. Wajahnya yang tampan-tampak berubah-ubah, sementara keningnya kadangkala berkerut, kadangkala pula senyuman menghiasi bibirnya. Dengan terkesima, kawanan gadis nelayan itu memperhatikan wajah pemuda itu, seakan-akan mereka sedang menyaksikan sesuatu yang sangat indah. Sebaliknya pemuda itu seakan-akan tak pernah melihat kalau di bawah pohon yang rindang, duduk sekelompok gadis nelayan yang sedang memperhatikannya. Karena waktu itu dia sedang melamun, ia sedang berpikir bagaimana dia harus melaporkan kisah perjumpaannya dengan bibiwan kepada ayahnya sesudah tiba di dalam kuburan kuno di tengah hutan nanti. Teringat akan keagungan wajah bibiwannya itu, kembali sepasang alis matanya berkerut. Ia tidak tahu kalau ayahnya masih mempunyai seorang adik perempuan yang sudah setengah umur namun berwajah cantik, bahkan ibunya yang telah meninggal 5 tahun berselang pun tak pernah membicarakan tentang soal ini, hal mana membuatnya merasa bingung dan tak habis mengerti. Dia pun tak tahu apa isi kotak kecil yang diperintahkan oleh ayahnya untuk diserahkan kepada bibiwan, tapi kalau dilihat dari sikap ayahnya ketika berpesan sebelum berangkat, dapat dipastikan isi kotak tersebut tentu barang berharga. Tapi kalau membayangkan sikap tegang dan gugup yang terpancar dari wajah bibiwan setelah menyaksikan isi kotak itu, dapat diduga pula kalau benda itu adalah sebuah benda yang luar biasa. Mendadak ia tertawa lagi, mukanya kembali berseri, hatinya menjadi riang gembira lagi. Sebab dia terbayang pula dengan Ciyu Xiao Qian, puteri tunggal bibiwannya itu. Ciyu Qian berusia setengah tahun lebih tua, mukanya putih halus, wajahnya cantik jelita, dia adalah seorang gadis cantik, yang alim dan baik hati. Selama tiga hari dia berada di rumah bibinya, gadis itu jarang tertawa atau berbicara tapi perhatian terhadap dirinya amat besar. Sekalipun ia jarang berbincang-bincang dengan Ciyu Qian, ketika ia sedang duduk di sisinya duduk membungkam sambil menikmati kecantikan wajahnya dan keanggunan sikapnya. Terutama sekali sepasang mata Ciyu Qian yang jeli dengan alis matu yang lentik, membuat siapa saja yang memandangnya merasa amat nyaman. Sorak-sorai serombongan anak dusun dengan cepat membuat pemuda berbaju biru itu mendusin kembali dari lamunannya. Ia lantas mendongakan kepalanya ke depan, dijumpainya serombongan anak sebaya dengan usianya sedang berteriak, bersorak dan menggoyang-goyangkan tangannya di dalam hutan bambu. Rasa ingin tahu dan dorongan sifat kekanak-kanakannya membuat pemuda itu berjalan, menuju ke hutan tanpa terasa. Tapi baru berapa langkah kembali dia menjadi ragu, karena pesan dari Bibi Wan kembali mendengung di sisi telinganya. Titik langsung pulanglah ke rumah, jangan berhenti di tengah jalan lagi. Maka dia hanya melirik sekejap ke arah hutan bambu, kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Dia masih ingat, setelah melewati dusun nelayan itu, dia harus menelusuri sebuah jalan setapak di arah barat laut sana. Mendadak terdengar suara bentakan gusar mengema di dalam hutan, diikuti anak-anak dusun yang sedang bersorak-sorai itu membuyarkan diri kemana-mana. Tak tahan pemuda berbaju biru itu segera berpaling, dengan cepat ia menjumpai seorang anak lelaki berkulit hitam dan berbaju hitam, berusia paling banyak 14 tahun terlempar keluar dari balik hutan bambu. Menyusul kemudian muncul tiga orang anak dusun yang berperawakan lebih besar dari anak berkulit hitam itu dengan mata melotot, mereka menyusul keluar sambil mengetepalkan tinjunya. Dasar pemuda berbaju biru ini memang berjiwa pendekar, hawa amarahnya segera berkobar sesudah menyaksikan kejadian itu. Dia lupa dengan pesan bibiwan, dengan suara lantang bentaknya. Cepat berhenti, masa kalian bertiga mengerubuti satu orang? Huhuh, tak tahu malu. Sambil membentak, ia turut menubruk ke muka. Serentak empat orang anak yang sedang berkelahi segera berhenti saling memukul, sedang anak-anak nakal yang berada di sekitar hutan bambu pun sama-sama mengalihkan sorot meti mereka yang terkejut ke arah pemuda baju biru itu. Menanti pemuda berbaju biru itu semakin mendekat, ia baru merasa kalau keadaan agak kurang beres, sebab empat orang anak yang berkelahi tadi kecuali seorang anak bertubuh agak besar yang sedang melotot gusar ke arahnya, tiga orang yang lain telah berdiri berjajar sambil tertawa. Tergerak hati pemuda baju biru itu dan ia segera menahan gerak terjangannya. Ah ah ah, jangan-jangan mereka sedang bermain-main demikian di alantas berpikir. Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, anak yang melotot gusar telah maju menghampirinya dengan sepasang kepalannya dikepalkan kencang-kencang. Pemuda berbaju biru itu sangat menyesal, ia merasa tidak seharusnya mencampuri urusan orang lain, tapi hatinya mendongkol juga setelah melihat tampang anak desa yang jumawa itu. Setibanya satu kaki dihadapannya, anak dusun itu melotot gusar ke arah pemuda berbaju biru itu kemudian tegurnya dengan suara dalam. Hei, kau datang dari mana? Mau ikut-ikutan ya ah? Pemuda berbaju biru itu berdiri tenang, tapi melihat sepasang kaki lawan bersikap dalam bentuk kuda-kuda, sepasang tinjunya dikepal kencang-kencang, jelas ia bermaksud hendak berkelahi, amarahnya makin berkobar. Ia mencoba berpaling ke arah bocah dusun yang lain, dua orang anak yang terlibat dalam perkelahian tadi, seorang anak berbadan gemuk seperti babi kecil, dan seorang anak kurus seperti monyet sedang tertawa hahaha sambil berbisik-bisik dengan anak berkulit hitam itu. Sementara dia masih mengamati anak-anak itu, si anak dusun yang menantangnya telah membentak keras. Hai, aku bertanya kepadamu datang dari mana, mengapa kau tidak menjawab? Pemuda berbaju biru itu menjawab dengan hati mendongkol. Aku datang dari mana, apa urusannya denganmu? Didam perat dengan pedas, anak dusun itu jadi terbelalak dengan wajah merah padam. Sedang anak-anak dusun lainnya yang berada di sekitar hutan segera tertawa terbahak-bahak mentertawakannya. Salah seorang di antaranya, seorang anak berbaju robek segera mengeja ke arah anak dusun itu. HMM, Tioto Akeng, biasanya kau cuma berani menganiaya kami, coba rasain hari ini. Dengan gemas Tioto Akeng melotot sekejap ke arah anak berbaju robek itu, kemudian kepada si pemuda berbaju biru teriaknya lagi. Kalau memang tak ada sangkut pautnya, mengapa pula kau datang mengacau permainan kami? Agak memerah juga wajah si pemuda baju biru itu tapi ia berteriak pula dengan menyongkol. Belum pernah ku jumpai orang yang tak tahu aturan seperti kau. Kemudian setelah melotot sinis ke arah Tioto Akeng, dia membalikan badan siap akan pergi. Karena dia teringat lagi dengan pesan bibiwannya, maka ia tak berani berada terlalu lama di situ. Suatu bentakan keras tiba-tiba menggema memecahkan kesunyian itu, angin menderu-deru dan sesosok bayangan manusia telah menghadang di depan lelaki berbaju biru itu. Dengan perasaan gusar pemuda berbaju biru itu mundur ke belakang, belum sempat ia menegur, anak-anak dusun lainnya telah bersorak-sorai. Hoore Hoore Enci Soat telah datang, Enci Soat telah datang. Serta merta pemuda berbaju biru itu berpaling, dia saksikan sesosok bayangan merah berkelebat lewat dari balik hutan bambu, lalu di depan kawanan anak dusun itu telah berdiri seorang anak perempuan berbaju merah darah yang menyoren pedang pendek. Anak perempuan berbaju merah itu berumur 4-15 tahun, mukanya yang putih berbentuk potongan kuaci, matanya jeli dan besar, hidungnya mancung, bibirnya tipis, di atas rambutnya yang panjang tampak sebuah pita berbentuk kupu-kupu. Sarung pedang di punggungnya berwarna merah menyala, sepatunya juga berwarna merah dengan sepasang bola merah di ujung sepatu tersebut. Dengan kening berkerut dan bertolak pinggang, nona cilik itu sedang mengawasi si pemuda berbaju biru dengan sorot metel, tajam. Pemuda baju biru itu pun sedang menatap ke arahnya, dia hanya merasa dari balik hutan bambu muncul sebuah bola api dan tahu-tahu di depan matanya telah bertambah dengan seorang gadis baju merah yang kelihatan binal dan sukar dihadapi. Lebih baik aku cepat-cepat meninggalkan tempat ini demikian ia berpikir. Tapi baru saja ingatan itu sempat melintas dalam benaknya dari arah belakang telah terdengar suara bentakan lagi. Xiaoya sedang mengajakmu berbicara, mengapa kau tidak menggubri standatanya? Begitu selesai membentak angin tajam sudah menyambar ke punggungnya. Dengan cekatan pemuda berbaju biru itu berpaling, ia saksikan Tio Toa Keng sedang mengayunkan tinjunya sambil melotot marah. Pemuda berbaju biru tertawa dingin, ia segera miringkan badannya ke samping sambil menjatuhkan diri, lalu secepat kilat dia cengkeram pergelangan tangan Toa Keng. Kawanan anak dusun di sekitar hutan bambu menjerit kaget hampir bersamaan waktunya dengan ditangkapnya pergelangan tangan Tio Toa Keng oleh bocah itu. Tio Ji Keng yang gemuk seperti babi kecil segera melotot gusar melihat kakaknya ditangkap orang bentaknya keras-keras. Cepat lepas tangan. Di tengah bentakan keras tubuhnya menubruk ke depan, kepalanya langsung diayunkan ke muka memukul kepala pemuda berbaju biru itu keras-keras. Dengan kening berkerut pemuda berbaju biru itu mendengus gusar, tangan kanannya yang menggenggam tangan Tio Toa Keng segera digetarkan keras-keras. Duuk, duuk, duuk titik. Di tengah suara langkah kaki yang mundur ke belakang Tio Toa Keng merintih sambil meringis menahan kesakitan, sementara sepasang tangannya diayunkan ke sana kemari berusaha untuk menjaga keseimbangan badannya. Angin berhembus lewat, kepalan kecil dari Tio J. Keng si anak berbadan gemuk seperti babi telah meluncur datang. Pemuda berbaju biru itu tidak gugup atau panik, dia segera merendahkan kepala sambil membuang bahu ke samping, lalu sambil maju ke depan dia bacok pergelangan tangan kanan Tio J. Keng yang bulat gemuk dengan jurusi G. O. Wang Guat, badak melihat rembulan. Pada saat itulah titik. Duuk diiringi dengusan kesakitan. Tio Toa Keng yang terlempar mundur tak sanggup menjaga keseimbangan badannya lagi, ia terjatuh ke tanah lalu roboh terlentang dengan gaya empat kaki menghadap atas. Suara bentakan gusar dan jeritan kaget kembali bergema, pergelangan tangan kanan Tio J. Keng telah terpapas telak oleh bacokan bocah berbaju biru itu, sambil menahan kesakitan Tio J. Keng yang gemuk segera menerjang maju lebih ke depan. Dengan cekatan anak berbaju biru itu membalikan badannya lalu melayang dua kaki ke samping. Belam lantaran tenaga terjangan Tio J. Keng kelewat besar dan ia tak sanggup menahan tubuhnya, tak ampun tubuhnya terjerembap ke tanah dengan gaya harimau lapar menubruk domba. Suasana di seluruh harna menjadi sepi, tiada orang yang bersorak-sorai lagi, semua anak dusun itu berdiri terbelalak dengan wajah ketakutan, mereka bersama-sama mengawasi pemuda berbaju biru itu dengan sorot metu, terperanjat. Tio Sam Keng yang kurus seperti monyet berdiri bodoh sedang si Jali Teng berdiri dengan metu melotot keluar, dia pun terperana dibuatnya. Hanya si nona cilik berbaju merah yang masih berdiri sambil bertolak pinggang, sepuluh senyuman acu menghiasi bibirnya, sedang sorot metu yang dingin mengawasi pemuda berbaju biru itu tanpa berkedip. Agaknya Tio Toa Keng tahu kalau telah bertemu dengan musuh tangguh tanpa berbicara. Dia segera merangkak bangun, lalu sambil merabah pantaknya yang sakit dia menghampiri Tio Ji Keng dan menarik bangun adiknya dari tanah. Tiba-tiba pemuda berbaju biru itu menyaksikan matahari telah condong ke barat dengan wajah gelisah dia lantas membalikan badan dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Berhenti nona cilik berbaju merah itu membentak keras. Sekali lagi pemuda berbaju biru itu merasa jengkel setelah mendengar bentakan yang dingin dan bernada memerintah itu, dia segera berhenti dan menengok ke arah si nona titik. Tampak olehnya nona cilik berbaju merah itu berdiri dengan wajah tanpa emosi, matanya yang jeli menatap dingin ke arahnya, sikap maupun lagaknya amatangkuh dan jumawa. Dasar dalam hatinya sudah mangkel, melihat tampang seperti itu lagi, ibaratnya api bertemu bensin, kontan saja hawa amarah pemuda yang berbaju biru itu membara. Tapi di akuatir ayahnya marah karena dia pulang terlambat, maka sambil menahan sabar katanya dengan suara dalam. Ada urusan apa kau memanggilku? Nona kecil berbaju merah itu melengos ke arah lain, sekejap pun ia tidak memandang ke arahnya, kepada si anak berkulit hitam, pekat itu serunya dengan nada memerintah. Adik G.O., kau coba kekuatannya. Begitu nona cilik itu berseru, kawanan anak dusun di sekitar sana segera bersorak-sorai, seolah-olah sedang memberi dukungan kepada si hitam tersebut. Tio Toa Keng, Ji Keng dan Sam Keng juga tertawa senang sorot meti mereka mi mencarkan sinar harapan, mereka berharap si hitam bisa menghajar pemuda berbaju biru itu sampai babak belur, atau paling tidak bisa membalaskan sakit hati mereka. Anak hitam itu mengencangkan dulu ikat pinggangnya, lalu setelah menatap sekejap ke arah lawannya dengan sepasang biji matu yang hitam pekat, ia maju ke muka dengan langkah lebar. Sementara itu, si pemuda berbaju biru itu sudah melihat awan gelap di langit sebelah barat daya, hatinya semakin gelisah, sebab dia tahu awan mendung telah menyelimut di langit yang makin gelap. Dengan langkah tegap anak berkulit hitam itu telah tiba di hadapannya, mula-mula dia menjura lebih dulu, kemudian dengan bibirnya yang merah dia menegur. Saudara, tolong tanya siapa namamu. Aku Wuti G.O. mendapat perintah dari Enci Soat untuk mencoba berapa juru silmu silatmu. Meski dalam hati pemuda berbaju biru itu merasa gelisah dan tak sabar, tapi dia tahu jika hari ini tidak unjuk gigi dan menentukan menang kalah, jangan harap dia bisa meninggalkan tempat itu. Maka ketika dilihatnya si anak berkulit hitam buti G.O. bersikap sopan dan nampaknya seperti berpendidikan, mungkin murid seorang jago kenamaan, dia pun balas memberi hormat. Sekalipun ku katakan namaku belum tentu kalian tahu, lebih baik tak usah diutarakan saja katanya tak sabar. Belum habis dia berkata, mendadak terdengar nona cilik berbaju merah itu menukas dengan suara dalam. Sebutkan saja namamu, setelah kau ucapkan, bukankah kami akan mengetahuinya. Merah jengah selembar wajah pemuda berbaju biru itu, dengan gusar dia melotot sekejap ke arah gadis cilik itu, kemudian katanya kepada Wuti G.O. Aku bernama Lansi G.O., cepatlah lancarkan seranganmu. Siauti G.O. tidak sungkan lagi, sambil mementak dia lepaskan sebuah pukulan keras. Lansi G.O. tahu bahwa si bocah hitam ini tak boleh dianggap enteng, dengan cekatan dia bertelit ke samping, kemudian mengayunkan telapak tangannya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Apa yang diduga ternyata benar juga baru saja Lansi G.O. menggerakkan tubuhnya permainan juru serangan Siauti G.O., si kerbau baja kecil, segera berubah WSOS segulung angin tajam menyapu ke depan dalam. Waktu singkat dia telah melancarkan lima buah serangan dasyat. Untung saja Lansi G.O. telah mempersiapkan diri sebelumnya, buru-buru ia tangkis ancaman itu lalu berebut melepaskan serangan balasan, meski begitu, ia toh kena terdesak juga sampai mundur beberapa langkah dari posisi semula. Tioto Akeng bersaudara segera bersorak-sorai kegirangan. Sedang anak-anak nakal lainnya ikut berteriak-teriak sambil memberi semangat kepada kedua belah pihak, seakan-akan mereka sedang menonton pertunjukan adu jago saja. Sinona berbaju merah pun tampak tertawa puas, dari balik bibirnya yang kecil mungil terlihat dua baris giginya yang putih bersih. Agak memerah paras mukalan si G.O. karena kena didesak mundur, amarahnya segera berkobar, permainan jurus pukulannya pun berubah, sekarang dia mulai unjuk gigi, sambil menyerbu ke depan titik. Sereet 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 secara beruntun dialancarkan tiga buah pukulan berantai yang maha dasyat. Siaw G.O. cu segera merasakan empat penjuru sekeliling tubuhnya diliputi oleh bayangan telapak tangan yang membukit, dengan susah payah dia harus menangkis ke sana kemari berusaha untuk meloloskan diri dari ancaman, tak ampun dia menjadi kebuakan setengah mati. Sekarang Tio Toa Keng bertiga tak bisa berteriak lagi, kawanan anak nakal di sekitar Arna pun berhenti berteriak, sedang senyuman yang menghiasi ujung bibir si nona kecil berbaju merah pun turut menjadi lenyap. Seluruh Arna menjadi hening, semua orang mengawasi Siaw G.O. cu dengan matah, terbelalak dan perasaan khawatir, mereka khawatir kalau sampai si hitam kecil itu dikalahkan. Pertarungan makin lama berkobar makin seru, baik Lansi G.O. maupun Siaw T.G.O. sama-sama tak mau mengalah, kedua belah pihak mengerahkan segenap kepandayan silat yang dimilikinya untuk kemenangan. Matahari semakin condong ke barat, senja pun telah menjelang tiba, angin yang berhembus kencang membawa kelembaban udara, tampaknya hujan sudah hampir turun. Lansi G.O. bertambah gelisah setelah menyaksikan keadaan itu, jurus serangan yang dilancarkan makin lama semakin kalut, untung saja ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya jauh lebih hebat daripada Siaw T.G.O., sehingga beberapa kali dia berhasil menghindarkan diri dari ancaman bahaya. Mendadak terdengar seseorang mementak merdu, adik G.O., mundur. Siaw T.G.O. segera melancarkan tiga buah serangan berantai untuk mendesak mundur lawannya, kemudian menggunakan kesempatan itu tubuhnya melompat mundur sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Lansi G.O. segera mendongakan kepalanya, dia saksikan si nona cilik berbaju merah itu sedang berjalan mendekat dengan sikap yang sangat angkuh. Tampaknya kegagalan Siaw T.G.O. untuk merobohkan Lansi G.O. membuat nona cilik berbaju merah itu segera tampil sendiri untuk menghabisi lawannya. Setelah berada di hadapan Lansi G.O. dengan angkuh nona berbaju merah itu berkata, Aku bernama si Chai Soat, tampaknya lebih kecil dua tahun darimu, tapi kami sudah bergilir mengerubuti dirimu, rasanya sekalipun memang juga tidak gagah, maka sekarang aku hendak menetapkan tiga puluh gebrakan saja, menang atau kalah kita selesaikan dalam batas waktu tersebut. Lansi G.O. sudah habis kesabarannya sedari tadi, maka sahupnya dengan cepat. Bagus sekali, silahkankah segera lancarkan serangan. Si Chai Soat tidak sungkan lagi, dia segera melompat ke depan sambil mengayunkan telapak tangannya menghantam wajah anak lelaki itu. Paras muka Lansi G.O. berubah hebat, buru-buru dia memiringkan badannya sambil menghindar. Bentakan nyaring kembali berkemandang, bayangan merah berkelebat lewat, bagaikan bayangan setan saja si Chai K.O. telah memburu ke depan, telapak tangannya langsung menghantam pinggang lawan. Lansi G.O. menjadi sangat terkejut, peluh dingin jatuh bercucuran, dia baru merasa kalau kepandaian silat nona cilik ini berapa kali lipat lebih dasyat daripada si anak hitam tadi. Serta merta dia menjejakan ujung kakinya ke tanah dan melejit satu kaki dari posisi semula, nyaris dia termakan serangan tersebut, menyusul kemudian sambil mementak keras, dia mengayunkan kembali telapak tangannya melancarkan serangan balasan. Tiba-tiba dari arah tanggul berkemandang suara gelak tertawa orang serta suara pembicaraan gadis-gadis nelayan yang sedang pulang ke rumah. Lansi G.O. yang mendengar hirup pikuk itu bertambah panik, dia lihat tawan mendung sudah makin menyelimuti angkasa. Si Chai Soat ternyata cukup cerdas, dari kegelisahan di wajah orang, dia lantas tahu kalau anak ini pun buru-buru ingin pulang ke rumah. Maka menggunakan kesempatan di kalap pikirannya bercabang, dengan cepat tubuhnya berkelebat ke muka, jari tangan kanannya langsung menusuk ke atas jalan darah di pinggang anak itu. Lansi G.O. amat terperanjat, dia ingin menghindar tapi tak sempat lagi, tahu-tahu jari tangannya sudah mengancam di depan mata. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, dengan jurus hut liuti hoa, menyapu liu memetik bunga, telapak kanannya segera membacok ke bawah keras-keras. Si Chai Soat segera tersenyum, jari tangannya dengan cepat menotok di atas jalan darah si Oye Auhiat di tubuh Lansi G.O. Akan tetapi Lansi G.O. tidak merasa apa-apa, telapak tangan kanannya masih melanjutkan bacokannya menghajar pergelangan tangan lawan. Si Chai Soat amat terkejut, pucat pias paras mukanya, sambil menjerit cepat-cepat dia melompat mundur sejauh dua kaki dari tempat semula. Sayang, walaupun dia sudah berkelit dengan gerakan cepat, toh kelima jari tangan kanannya kena tersambar juga oleh angin pukulan yang dilancarkan Lansi G.O. Kontan dia merasa kesakitan setengah mati. Menanti dia berpaling ke arah lawannya, waktu itu Lansi G.O. sudah membalikan badannya dan kabur menuju ke utara dusun dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya. Tioto A. Keng dan Siaw T. G.O. segera membentak keras, mereka melompat ke muka siap melakukan pengejaran. Kembali, Si Chai Soat segera membentak keras. Tioto A. Keng dan Siaw T. G.O. membatalkan langkahnya dan berpaling ke arah nona cilik itu dengan sinar matu keheranan. Si Chai Soat berkerut kening, bisiknya kemudian dengan wajah agak bingung dan kosong. Dia yang menang. Sambil berkata, sepasang matanya yang bulat besar segera dialihkan ke arah bayangan punggung Lansi G.O. yang menjauh dengan pandangan aneh. Sampai sekarang dia masih saja tidak habis mengerti mengapa totokan jalan darahnya yang bersarang telak tadi bisa tidak bermanfaat apa-apa. Bayangan tubuh Lansi G.O. sudah lenyap di luar dusun sana, tapi dalam hati kecil si Chai Soat masih tertera jelas bayangan tubuhnya. Setelah meninggalkan perkampungan nelayan itu Lansi G.O. merasa menyesal sekali karena kelancangannya mencampuri urusan orang, dia berpikir, saat itu ayahnya pasti sudah menunggu dengan tak sabar di luar hutan. Menelusuri jalanan yang kecil, dia berpikir terus ke hal-hal yang beraneka ragam hatinya makin gelisah dan dia ingin cepat-cepat sampai di rumah. Setelah habis menelusuri tanah persawahan, dia berjalan menembusi semak belukari yang lebat dan akhirnya menembusi hutan belantara yang lebat sekali. Baru satu lidia berjalan menembusi hutan, seluruh angkasa telah berubah menjadi gelap gulita, angin malam berhembus kencang dan membawa udara yang dingin. Titik-titik cahaya api berkedip di balik hutan yang gelap, sebentar bergerak mendekat sebentar lalu bergerak menjauh cahaya api itu menambah suasana seram di sekitar sana. Lansi G.O. tahu kalau sinar titik api itu bernama api setan, konon merupakan setan-setan yang berjalan keluar dari dalam kuburan untuk mencari sukma-sukma yang lain. Tapi Lansi G.O. tidak takut, dia percaya ayahnya pasti sudah menanti di ujung hutan sana, menanti kedatangannya. Maka dia segera mempercepat perjalanannya menembusi hutan tersebut. Tak lama kemudian ia sudah sampai di ujung hutan, tapi titik di mana ayahnya? Ia tidak menjumpai bayangan tubuh ayahnya berada di situ. Dia segera berhenti, ternyata tempat yang dituju memang tak salah, ayahnya telah berkata dengan jelas, dia akan menunggunya di bawah pohon besar ini. Mungkinkah ayahnya tertidur di atas pohon? Berpikir demikian dia lantas mendehem-dehem, tapi kecuali bunyi jengkerik dan binatang kecil lainnya, tidak terdengar suara jawaban alihahnya. Dengan cepat dia mendengarkan kepalanya dan memandang ke arah depan, hutan belantara tampak sangat gelap, api setan berkedip-kedip dan bergoyang ke sana ke. Mari terhembus angin, dia seolah-olah menyaksikan api setan itu makin lama makin membesar dan akhirnya lambat-lambat seperti nampak munculnya sesosok bayangan setan. Lansi Giyok mulai ketakutan, dia segera berpikir, mengapa ayah tidak menjemputku? Dia tahu dari sini sampai di kuburan kuno itu masih cukup jauh, dia harus melewati dua buah tebing tinggi, tiga buah tanah pekuburan dan sebuah sungai seluas satu kaki. Dia tidak takut tular beracun atau babi hutan, tapi dia takut dengan jeritan burung hantu, suaranya yang menggetarkan sukma cukup mendirikan bulu Roma siapapun yang mendengarnya. Teringat jeritan burung hantu, bulu keduklan si Giyok segera pada berdiri, dalam keadaan begini betapa besarnya dia berharap ayahnya bisa datang menjemputnya. Lama ju beberapa langkah lagi ke depan, semak belukar sudah setinggi lutut, tak jauh di balik hutan sana adalah sebuah tanah pekuburan yang sudah porak-poranda keadaannya. Hampir sebagian besar kuburan di situ sudah hancur, batu nisan berserakan peti mati pada merekah, bahkan tulang belulang manusia yang tak terurus tergeletak di sana-sini menimbulkan cahaya api setan yang menggidikan hati. Walaupun sejak kecilan si Giyok telah belajar silat, bagaimanapun juga dia hanya seorang anak berusia 5-16 tahun, sewaktu kecil dulu dia sering mendengar ibunya bercerita tentang setan. Membayangkan kembali cerita setan yang pernah didengarnya dulu, anak itu semakin ketakutan, tanpa terasa dia berteriak keras. Ayah, anak Giyok telah pulang. Suasana amat ening, kecuali beberapa ekor raya malas yang berlarian karena kaget, tak nampak sesosok bayangan manusia pun yang muncul di sana. Lansi Giyok sangat kecewa, dia tahu dalam keadaan begini dia harus pulang sendiri ke kuburan kuno. Maka setelah menghimpun tenaganya dan memusatkan pikiran, dia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya bergerak menuju ke depan. Setelah melewati tanah pekuburan yang terbengkalai itu, keadaan mega semakin meninggi, hutan semakin rapat dan suasana pun semakin gelap gulita. Sepanjang perjalanan, Lansi Giyok menyaksikan burung-burung beterbangan karena takut, dua-tiga babi hutan mengejar dengan kencang, dia pun menyaksikan ular-ular beracun dengan sorot matanya yang buas muncul dari balik tulang kerangka manusia atau peti mati yang berserakan. Tapi anak itu tidak mengambil peduli, dia berlarian terus dengan kencangnya menuju ke tempat tujuan. Beberapa saat kemudian ia telah melewati dua buah tebing dan sebuah sungai kecil, di depan sana terbentang hutan pohon siong, di dalam hutan itulah terletak kuburan kuno tempat tinggal ayahnya. Selama ini Lansi Giyok selalu tidak habis mengerti apa sebabnya ayahnya pindah ke dalam kuburan kuno itu, berapa tahun setelah pindah ke sana, ibunya meninggal. Dunia, sejak saat itulah ayahnya menjadi seorang yang pemurung. Beberapa kali dah menyaksikan ayahnya duduk tepukur sambil bermuram durja, adakala ayahnya menjadi berangasan dan suka marah-marah, tapi adakalanya pula dia nampak amat gelalisah dan tidak tenang. Lansi Giyok tahu kalau ayahnya pasti mempunyai suatu rahasia besar yang tak ingin diketahui orang lain, dia pun menduga ibunya pasti mati karena merasa murung dan sedih karena persoalan ini. Dia ingin sekali mengetahui rahasia tersebut, dia bersedia membantu ayahnya untuk memikirkan persoalan itu, tapi dia tak berani bertanya, dia pun tahu sekalipun ditanyakan, belum tentu ayahnya bersedia menjawab. Mendadak dari atas pohon tak jauh dihadapannya sana, terdengar bunyi burung hantu yang memekakkan telinga. Lansi Giyok merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri, dengan cepat dia mendongakan kepalanya ke depan, ternyata dia sudah berada dalam hutan Siong, jaraknya dengan kuburan kuno itu sudah tak jauh lagi. Di depan matanya kini muncul sebuah tugu yang terbuat dari batu hijau, di atas permukaan tugu itu tertera dua huruf yang amat besar. Ong Leng Akhirnya sampai juga di tempat tujuan, Lansi Giyok merasa girang sekali, ia mempercepat larinya menuju ke depan. Setelah melewati tugu itu muncullah sebuah jalanan beralas batu yang sangat lebar, panjangnya puluhan kaki, di kedua belah sisi jalan besar itu berjajar patung-patung kuda, patung kambing, patung orang dan lain sebagainya. Di ujung jalan tersebut adalah sebuah pintu bangunan yang sudah hambruk, yang tersisa tinggal tiang-tiang penyangganya saja sedang bangunan itu sendiri telah porak-poranda. Dalam bangunan yang porak-poranda terdapat sebidang tanah pekuburan yang luasnya mencapai puluhan hektare, puluhan buah kuburan besar berserakan di sana-sini batu bongpeh berdiri kekar di depan setiap kuburan itu, tapi tulisannya sudah buram. Terbayang kalau sebentar lagi bakal berjumpa dengan ayahnya, Lansi Giyok merasa amat gembira, ia telah mempersiapkan ucapannya yang pertama begitu bersuah dengan ayahnya nanti, ia hendak mengatakan bahwa kotak kecil itu telah diserahkan kepada Bibi Wan yang anggun tersebut. Begitu besar keinginannya bertemu dengan ayahnya, dia tak ingin berjalan berputar lagi, dengan suatu lompatan cepat ia melewati tanah pekuburan itu langsung menuju ke depan sebuah kuburan yang paling besar. Ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya paling hebat, ayahnya sering memuji akan kehebatannya, sedang kepandayan kedua yang paling ampuh adalah ilmu Giyot Kang, kepandayan untuk menggeserkan tempat kedudukan jalan darah. Tanpa terasa ia teringat kembali pertarungannya dengan si Chai Soat belum lama berselang, kepandayan si Latnona itu memang sangat hebat, coba kalau dia tak pandai memindahkan letak jalan darah, niscaya dia sudah dipecundangi orang. Sementara masih melamun, dia telah melayang turun di depan kuburan ke depan yang menghadap ke arah timur laut. Tiba di depan kuburan itu, ia saksikan pintu rahasianya terbuka lebar, mungkin ayahnya lupa untuk menutup kembali. Tanpa sangsi lagi Lansi Giyot melompat masuk ke dalam kuburan, menelusuri anak tangga dan berlarian menuju ke ruang dalam. Suasana di dalam kuburan itu gelap gulita hingga lima jari tangan sendiri pun susah dilihat, tapi Lansi Giyot sudah banyak tahun berdiam di sini, sekalipun harus berjalan dengan mata merampun dia dapat mencapai uangan dalam. Sesudah melewati dua tikungan, akhirnya dari dalam ruangan bulat di depan sana nampak setitik cahaya lentera. Lansi Giyot amat gembira, dia tahu ayahnya belum tidur, dengan suara lantang segera teriaknya. Ayah, anak Giyot telah kembali. Sambil berteriak gembira dia segera menubruk ke depan. Tapi dengan cepat anak itu berhenti dengan wajah tertegun, ternyata ia tidak menjumpai ayahnya berada di sana. Cahaya lentera memancar keluar dari sebuah lampu minyak di atas meja, cahaya itu amat redup sehingga suasana di seluruh ruangan itu remang-remang dan terasa menyeramkan. Pembaringan di sisi dinding ruangan nampak rapi, di atas meja besar dekat pembaringan terletak senjata gurdi emas cingkim kong luaujui senjata andalan alihnya. Gurdi emas itu berujung runcing dan amat tajam, bagian ekornya lebih kasar dan besar hingga bentuknya mirip jarum. Senjata itu kalau lemas bentuknya seperti seutas tali, tapi kalau sudah disaluri tenaga dalam bentuknya mirip gurdi, tanpa tenaga dalam yang sempurna. Jangan harap orang bisa memainkan senjata semacam itu. Begitu melihat senjata gurdi emas milik ayahnya masih tergeletak di atas meja, Lansi Giyok segera tahu kalau ayahnya tidak pergi. Mendadak. Segulung bawah misnya darah berhembus lewat dan menusuk hidung anak itu. Lansi Giyok merasa sangat terkejut, dengan cepat dia mengendusnya beberapa kali, benar juga, bau yang menusuk hidung itu adalah bau amisnya darah segar. Hatinya menjadi amat tercekat tanpa terasa diang mundur dua langkah, sementara perasaan seram menyelimuti seluruh benaknya. Pada saat itulah dari luar kuburan terdengar bunyi burung hantu berpekek keras, suaranya terdengar amat menyeramkan. Lansi Giyok segera bergidik, bulu kuduknya pada bangun berdiri, tanpa terasa dia berteriak dengan suara keras. Ayah-ayah-ayah. Teriakan anak itu kedengaran parau dan diselingi isak tangis yang gemetar. Tapi, kecuali suara dengungan keras dari balik lorong yang memantulkan suaranya, tidak terdengar suara jawaban dari ayahnya. Kembali terendus bau amis darah yang amat menusuk penciuman. Sekali lagi Lansi Giyok terperanjat, dia berusaha mengumpulkan segenap kemampuannya untuk meneliti ruangan itu. Tiba-tiba mencorong sinar terang dari balik matanya, ia saksikan di sebelah kiri meja batu nampak sesosok bayangan hitam berada di sana. Dengan suatu kecepatan kilat dia menyambar lentera di meja dan menghampiri bayangan itu. Di bawah cahaya lentera yang redup, ia segera menyaksikan suatu pemandangan yang menyeramkan, peluh dingin segera jatuh bercucuran, sumanya serasa melayang meninggalkan raganya. Lansi Giyok betul-betul berdiri kaku bagaikan patung, mukanya pucat, matanya terbelalak lebar sedang mulutnya ternganga lebar. Sebab bayangan itu tak lain adalah tubuh ayahnya, tubuh ayahnya yang tergelapar di atas genangan darah. Cepat dia letakkan lentera itu ke meja, lalu sambil menjeret dan menangis dia menubruk ke atas tubuh ayahnya dan menangis terseduh-seduh. Seketika itu juga dalam seluruh kuburan itu dipenuhi oleh suara isak tangis yang penuh kesedihan, keseraman dan kengerian. Lansi Giyok menangis terus sampai air matu yang keluar berubah menjadi darah sambil menangis terseduh-seduh, dia mulai memeriksa jenazah ayahnya itu. Ia saksikan ayahnya tewas dengan mata melotot mulut ternganga, noda darah menyelimuti seluruh wajahnya, jenggot yang putih dan rambut yang putih pun penuh dengan darah, sekilas pandangan saja dapat diketahui kalau ayahnya tewas akibat suatu gempuran tenaga pukulan dasyat yang menghancurkan isi perutnya. Ditinjau dari posisi ayahnya sewaktu jatuh setelah menyadari kehadiran musuh tak diundang, ayahnya buru-buru menyambar senjata gurdi emas yang tergeletak di meja sayang sebelum maksudnya tercapai, punggungnya sudah kena dihajar lebih dulu. Tak terlukiskan rasa sedih yang menyelimuti perasaan Lansi Giyok Waktu itu melihat ayahnya mati secara begitu mengenaskan, dia menjerit keras lalu muntah darah segar, tubuhnya segera terkapar di atas tanah dan tak sadarkan diri. Isak tangis dalam kuburan itu segera terhenti, yang tersisa hanya suara dengungan keras yang memantul kemana-mana. Di luar kuburan, angin malam berhembus kencang mengiringi suara hujan yang turun dengan deras, malam itu benar-benar suatu malam yang amat mengenaskan. Mendadak Lansi Giyok yang lambat-lambat mulai sadar kembali dari pingsannya merasa ada seseorang menotok jalan darah hekci hiatnya keras-keras. Menyusul kemudian sebuah tangan dengan gugup dan panik menggeledah seluruh tubuhnya, orang itu seperti sedang mencari sesuatu dari dalam saku dan bagian tubuh lainnya. Kejut, gusar dan takut segera menyelimuti seluruh perasaan Lansi Giyok, ia tak tahu siapakah orang itu. Tapi ia yakin orang itu sudah pasti adalah pembunuh biadab yang telah membunuh ayahnya. Dia ingin membalikan badan sambil melancarkan serangan, kalau bisa dengan suatu gerakan secepat kilat untuk membinasakan orang yang sedang menggeledah sakunya itu. Tapi dia tahu, asal dia mengerahkan tenaga, pihak lawan pasti akan menyadari akan hal itu, dengan kepandaian silatayahnya yang begitu lihai pun bukan tandingan lawan. Bila dia sampai melakukan suatu gerakan, bukankah tindakan tersebut ibaratnya telur diadu dengan batu? Maka dia bermaksud untuk mengintip dulu siapa gerangan orang itu, asal wajahnya teringat, usaha membalas dendam bisa dilakukan di masa mendatang. Berpikir begitu, diam-diam ia membuka matanya dan mencoba untuk mengintip. Belaam tiba-tiba orang itu menendang tubuhnya keras-keras sampai mencelat dan terbalik. Lansi giyok menggigit bibirnya kencang-kencang menahan rasa sakit, merintih pun tidak. Lamerangkak di tanah dan pelan-pelan membuka matanya lalu melirik ke arah orang itu. Kebetulan orang itu berdiri di belakang tubuhnya sehingga di atas dinding tertera sesosok bayangan manusia yang tinggi besar. Lansi giyok membuka matanya lebar-lebar, dia berharap bisa menyaksikan raut wajah orang itu dari bayangan badannya. Orang itu berperawakan, tinggi besar, hidungnya mancung, kening dan dagunya sempit, jenggotnya tidak banyak, cuma beberapa gelintir, memakai baju pendek. Celana panjang dia sedang berdiri di sana seperti lagi termenung memikirkan sesuatu. Mendadak terdengar orang itu berguman dengan perasaan keheranan. Aneh, kenapa tidak ada juga? Walaupun Lansi giyok tak berpengalaman dalam dunia persilatan hingga tak dapat membedakan dialek setiap provinsi, tapi dia yakin, orang ini pasti tinggal di sekitar telah gahuan yang ngowu. Setelah berguman, orang itu sekali lagi membungkukan badan dan menggeledah seluruh badan Lansi giyok. Tiba-tiba tangan itu berhenti menggeledah kalau dilihat dari bayangan yang tertera di atas dinding, tampaknya orang itu seperti memasang telinga dan memperhatikan sesuatu. Kemudian tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu orang itu sudah lenyap dari pandangan. Lansi giyok tak berani bergerak, tahu orang itu belum pergi, sebab menurut arah bergeraknya bayangan di atas dinding, nampaknya orang itu sedang menyembunyikan diri di sisi pembaringan. Tapi ia tak habis mengerti mengapa orang itu menyembunyikan diri secara tiba-tiba. Pada saat itulah terdengar suara ujung baju terhembus angin berkumandang datang dari arah mulut lorong rahasia. Lansi giyok terperanjat, dia tahu kembali ada jago lihai berkunjung ke situ, bersamaan itu pula dia lantas paham kenapa orang itu secara tiba-tiba menyembunyikan diri ke belakang pembaringan. Tapi setelah dipikir lebih lanjut, sekali lagi hatinya merasa bergetar keras, syukur dia tidak jadi melancarkan. Serangan gelap terhadap orang itu, sebab menurut perasaannya, kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki orang ini benar-benar luar biasa. Sementara itu suara ujung baju yang terhembus angin kedengaran semakin jelas, bahkan ada kalanya diiringi pula suara benda berat yang menyentuh lantai. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, kemudian terdengar seseorang tertawa terbahak-bahak. Lansi giyok yang tertelungkup di tanah merasa telinganya sakit sekali oleh getaran suara tertawa yang memekikan T1 inga itu, darah segar dalam rongga dadanya serasa bergelora keras, hampir saja dia mengeluarkan suara. Terdengar pendatang itu menghentikan suara tertawanya, kemudian tanpa perasaan takut barang sedikit pun jua, dia berseru lantang. Lan Hong Tai Wahai Lan Hong Tai, sungguh tak disangka Kim Cui Gintan, gurdi emas peluru perak, Lan Tai Hiap juga akan mengalami nasib seperti hari ini, HMM. Bayangkan saja betapa gagahmu di masa lalu, tapi, haa 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 sekalipun mempunyai barang itu, apalah gunanya? Selesai berkata, kembali dia tertawa terbahak-bahak, menyusul kemudian terdengar suara ketukan keras bergema semakin dekat. Lan Si Giyok tahu, pendatang adalah seseorang yang kenal dengan ayahnya, bahkan mempunyai ikatan dendam dengan ayahnya. Sementara dia masih termenung, orang itu sudah tiba di depan jenazah ayahnya, suara ketukan keras yang bergema kian bertambah keras, bahkan terasa pula getaran keras yang menggetarkan sukma. Kini Lan Si Giyok tidak merasa takut, karena dalam hatinya penuh diliputi kobaran api dendam yang membara, dia hanya ingin tahu siapakah pembunuh ayahnya. Ia merasa perlu untuk memperhatikan wajah orang ini, siapa tahu dari orang ini di kemudian hari dia bisa menyelidiki siapa gerangan orang berjenggot yang berhidung mancung itu. Baru saja Lan Si Giyok akan membuka matanya, orang itu sudah berjalan ke arahnya, maka cepat-cepat dia memejamkan matanya kembali, meski demikian ia sempat melihat kaki kiri orang itu sudah kutung, sedang di bawah ketiaknya terdapat sebuah tongkat besi yang amat berat menyanggah tubuhnya. Kalau diamati dari suara tertawa serta nada pembicaraan orang itu, bisa diperkirakan kalau usianya di atas 40 tahunan. Setibanya di sisi tubuh Lan Si Giyok, orang itu mulai menyentuh badannya dengan ujung tongkat besi itu meski maksudnya untuk menggeledah namun hal itu dilakukan tidak serius. Karena pendatang itu sudah menduga bahwa pembunuh yang telah membinasakan si Gurdi emas peluru perak Lan Hong Tai tentu sudah menggeledah pula tubuh bocah itu, maka ia tidak menganggap serius akan hal itu. Lan Si Giyok yang tubuhnya ditusuk-tusuk oleh toya besi itu merasakan sekujur badannya kesakitan, tapi dia menggertak gigi sambil menahan diri, dalam hati dia bersumpah, suatu ketika sakit hati ini pasti akan dituntut balas. Mendadak orang itu menghentikan perbuatannya, kemudian sambil mendongakan kepala dia membentak keras, siapa di situ? Di tengah bentakan tersebut, bayangan manusia nampak berkelebat lewat, tahu-tahu orang itu sudah lenyap dari pandangan. Lan Si Giyok merasa telinganya kembali mendengung keras oleh suara bentakan lawan yang memekikan telinga, saking kagetnya dia sampai bergidik dan lupa kalau dia sedang berlagak seakan-akan tertotok jalan darahnya, buru-buru dia membalikan badan sambil berpaling. Tampak olehnya di balik lorong di samping pembaringannya sana terdapat dua sosok bayangan manusia sedang berkelebat saling mengejar. Lan Si Giyok tahu bahwa orang yang berada di depan adalah orang yang telah membinasakan ayahnya, sedang yang berada di belakang adalah orang yang berkaki buntung. Sebelum dia sempat berbuat sesuatu, orang yang berkaki buntung telah membentak lagi dengan suara keras. Sobat, sebelum meninggalkan barang itu, jangan harap kau bisa kabur dari sini. Di tengah bentakan, dia mengayunkan tongkat besinya sambil menghantam tubuh orang itu. Orang yang berada di depan tidak mengeluarkan suara berang sedikit pun juga, dia masih berlarian terus ke depan, hanya secara tiba-tiba tangan kanannya diayunkan ke belakang. Serentetan cahaya tajam bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya segera meluncur ke arah orang yang berkaki buntung. Segera itu juga orang yang berkaki buntung itu tertawa terbahak-bahak, pongkat bajanya diangkat ke atas dan Terang terdengar suara benturan keras yang disertai percikan bunga api tersebar dalam lorong gelap tersebut. Kemudian terdengar pula suara senjata rahasia yang bergelinding ke sisi lorong, sementara kedua sosok bayangan manusia itu pun lenyap dari pandangan mata. Dengan cepatlan si Giyok melompat bangun, dia merasakan sekujur badannya lino dan sakit, tapi sambil menahan rasa sakit dia mengejar keluar, dia berharap dengan mengandalkan kehafalannya dengan daerah di sekitar tempat itu, dia sempat menyaksikan paras muka yang sebenarnya dari pembunuh keji tersebut. Siapa tahu belum sempat dia melangkah ke depan mendadak dari luar kuburan telah terdengar suara si pincang sedang mencaci maki dengan penuh kegusaran. Anak jadah anak bangsat peliharaan anjing, kau anggap barang itu dapat kau telan seorang diri. Tidak begitu mudah, sekalipun kau kabur ke ujung langit, locu akan mengejarnya sampai dapat. Lansi Giyok tahu kedua orang itu sudah pergi amat jauh sekalipun hendak dikejar juga tak ada gunanya. Maka dia berjalan kembali ke samping jenazah ayahnya yang terkapar di tengah genangan darah, kemudian sambil berlutut dan menangis terseduh-seduh, katanya. Ayah sungguh kasihan kau tahukah kau anak Giyok telah pulang tahukah kau anak Giyok telah menyelesaikan. Perintah mudan menyerahkan kotak kecil tersebut kepada Bibi Wan. Lansi Giyok makin menangis semakin sedih, makin menangis semakin tak ingin hidup. Dia memang ingin mati, dia ingin mati bersama ayah dan ibunya, tapi bila teringat akan dendam kesumatnya yang lebih dalam dari samudera, dia merasa tidak seharusnya mati sebelum sakit hati itu terbalas. Dia harus membinasakan pembunuh berhidung mancung itu sebelum menyusul ayah dan ibunya di alam baka. Maka sambil memandang wajah ayahnya yang penuh noda darah, diam-diam ia berdoa, dia berharap arwah ayahnya di alam baka dapat melindunginya dan membantunya untuk membalas dendam. Sementara itu tengah malam sudah menjelang tiba, di luar kuburan hanya terdengar suara rintikan hujan serta angin malam yang menderu-deru. Seorang diri lansi giyok bersembunyi di dalam kuburan, duduk di samping jenazah ayahnya dan di bawah cahaya lentera dia membersihkan noda darah dari atas wajah ayahnya yang pucat. Titik-titik air mati jatuh bercucuran membasai pipinya pipi yang telah berubah menjadi merah karena dendam. Di luar kuburan kembali terdengar suara pekikan burung hantu yang menyeramkan, tapi dia tidak takut, dia tidak merasa ngeri, karena dia hanya memikirkan soal dendam kesumat. Dia berpikir, sekalipun badan harus hancur, sekalipun harus menjelajahi sampai ke ujung langit, pembunuh ayahnya akan dikejar terus dan dibunuh sampai mati.